Intro Pasca pemilu Pilpres 2019, KPUD Batubara lakukan evaluasi atas kinderja seluruh badan ad-hoc KPUD Batubara yang digelar di Aula Singapura Land, Batubara, Sumatera Utara. Peserta yang hadir terdiri dari seluruh Ormas dan OKP sekabupaten Batubara, pemerintah dan swasta. Menurut Ketua KPUD Batubara, Muhammad Amin Lubis, jumlah partisipasi pemilih meningkat dengan hasil yang signifikan. Pemilih tertinggi berada di PPK Seisuka mencapai 82,94 persen sehingga terjadi kendala distribusi kotak dan surat suara. Untuk petugas yang sakit dan meninggal dunia setelah melalui verifikasi ada dua orang, semuanya sudah disantuni oleh KPU Pusat. Dalam kesempatan yang sama, KPUD Batubara menyerahkan piagam penghargaan kepada PPK yang berprestasi dan seluruh Ormas dan OKP yang telah bekerjasama membantu kinerja KPUD Batubara. Di Kabupaten Batubara pada tahun 2019 ini meningkat cukup signifikan. Artinya dari halaman sebelumnya 77,42 persen. Ini partisipasi pemilih di Kabupaten Batubara. Kemudian terkait kendala, sedikit banyaknya memang ada kendala terutama di bidang logistik memang tapi semuanya bisa diakomodir, kendala-kendala itu Alhamdulillah semuanya selesai berjalan dengan lancar. Kemudian terkait badan ad hoc yang sakit misalnya, ini ada dua orang yang meninggal pada ad hoc kita tapi kemudian yang lulus verifikasi artinya meninggal pada saat tahapan proses penduduk itu sudah kita berikan santunan. Tapi ada yang sakit, ini masih proses, ada verifikasi di Kabupaten Batubara. Mudah-mudahan ini cepat selesai, bisa cepat kita realisasikan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Sub indo by broth3rmax